Selanjutnya untuk soal nomor 36, elemen yang digunakan untuk menyatakan variable baru. Jadi kalau kita ingin membuat variable baru, kita bisa memanfaatkan elemen declare atau deklarasi. Selanjutnya kita masuk ke soal 37 ya di sini, lupa terus buat nulis nomornya. Ini 36, sekarang kita masuk ke soal nomor 37. Soal nomor 37, manakah penulisan nama variable yang salah? Jadi variable itu yang salah itu biasanya, variable itu kan gak boleh ya dimulai dengan angka. Dimulai dengan kuruf, dimulai dengan angka ya, dengan angka itu gak boleh. Yang kedua itu gak boleh dengan simbol. Jadi membuat variable itu gak boleh dimulai dengan simbol. Kecuali, kecuali itu underscore, garis bawah. Kalau garis bawah itu boleh. Yang kedua, dalam pembuatan variable itu gak boleh ada spasi. Kayak gitu. Jadi dalam membuat variable itu gak boleh menggunakan angka, gak boleh menggunakan simbol kecuali underscore. Yang kedua, gak boleh membuat variable itu menggunakan spasi. Nah, kalau disini kita lihat, kalau penulisan ini benar ya, karena dia diawali dengan underscore. Oke, nah kemudian disini membuat variable diikuti dengan tanda bintang. Apakah benar? Nanti kita cek. Disini nama variable, ini benar, ini juga benar, ini juga benar. Jadi kemungkinan yang salah adalah ini. Dalam menuliskan variable, itu kita boleh menggunakan simbol, tapi menggunakan simbol yang ini. Gak boleh varian, menggunakan simbol yang lain. Kalau kita menggunakan bintang ini, itu kan seolah-olah kita ingin membuat sebuah operasi aritematika. Jadi makanya ini adalah pernyataan yang salah. Terima kasih telah menonton!